Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Isu ini seharusnya tidak perlu dibahar secara mendalam dalam debat kapres tahun 2024, terutama jika data yang disajika tidak akurat. Prabowo menekankan bahwa pembicaraan seharusnya lebih fokus pada isu-isu yang lebih substansial dan relevan untuk kemajuan bangsa. Prabowo menyatakan bahwa tanah yang dimilikinya saat ini adalah tanah negara dengan status HGU. Dia menegaskan bahwa jika negara membutuhkan tanah tersebut, dia bersedia untuk menyerahkannya. Tidak pandai aku bohong-bohongan. Tidak pandai. Aku omong-omong kosong, saya dari muda, saya bertaruh ke nyawa, saya naik gudung, turun gudung, masuk rawa, membelong melang putih.